Intro Puluhan masa yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Kalimantan Selatan Kamis pagi kemarin berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Sejumlah masa tersebut menuntut agar Kejati Kalsel dapat segera melakukan pengungkapan atas sejumlah kasus Diawali dengan berjalan kaki dari kawasan titik 0 km Siring Sudirman, Banjarmasin Tengah Puluhan masa dari LSM ini sambangi kantor Kejati Kalsel Di depan kantor Kejati Kalsel, masa menyampaikan sejumlah tuntutan atas kasus yang menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa ini Antara lain adalah dugaan pemborosan anggaran belanja perjalanan dinas keluar daerah kota DPRD Banjarmasin Yang mencapai miliaran rupiah tahun anggaran 2018 Selain itu, masa juga menduga adanya penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang proyek di Dinas PWPR Kabupaten Banjar Dari pihak perpeban, KALSA menyampaikan dua masalah yang akan menyampaikan di Kejati Yaitu kita meminta penelisikan masalah kunjungan kerja, masalah sekadar dibanding Yang dilakukan oleh anggota Dewan DPRD Porta Banjarmasin Yang tanahnya sebesar 39 miliar selama satu tahun Dan yang kami ketahui, saat ini mereka masih melakukan hal-hal tersebut Padahal waktu untuk mereka bertulis sudah habis, sudah dekat Nah inilah yang sangat perhatian kita Mereka ternyata cuma menghamburkan duit saja Karena apa lagi yang mereka bandingkan? Apa lagi yang jadi masalah kunjungan kerja mereka? Tidak ada Nah oleh karena itu kita hari ini yang pertama menyampaikan masalah tersebut ke Kejati Yaitu adanya kunjungan kerja yang kami nilai tidak sesuai dengan pekerjaan mereka Jadi Kalimantan Selatan, karena di berbagai wilayah di Indonesia pekerjaannya semuanya bermasalah Jadi tolong pihak aparat penegak hukum dan yang terkait baik BOPR ataupun saklar Masa menuntut aparatur kejaksaan tidak tebang pilih dalam penanganan dan pengusutan dugaan kasus yang dilaporkan tersebut Selain itu pihak kejaksaan juga diminta tingkatkan pengawasan agar pelaksanaan proyek yang didampingi tim TP4D Tidak dislewengkan oknum yang akan mencoreng citra penegak hukum Mohd Utfidarlan dan Ahmad Pauji melaporkan dari Kota Bajarmasin, Kalimantan Selatan